Terima kasih Hanya orang-orang tua Nah suatu saat ya betul Jadi banyak berdoa Nah ada dua orang yang Dua orang sudah berusia 80 tahun lebih Mereka datang dari lokasi yang cukup jauh Untuk berdoa Dan mengabaikan jam doa yang ada Jadi waktunya berhenti Mereka terus berdoa Sampai akhirnya Tuhan memberikan janji Di dalam hatinya Tuhan berkata seperti ini Aku akan menuangkan air ke atasnya yang haus Dan banjir ke tanah yang kering Kita berurusan dengan Allah yang memelihara perjanjian Nah dari sejak saat itu ketika sudah selesai Di larut malam Mereka pulang Dan satu hal yang terjadi Ternyata ada banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan Di pulau tersebut Bahkan Bahkan Tempat-tempat maksiat begitu Mengalami curahan Roh disana Dan mereka pergi meninggalkan tempat-tempat tersebut Untuk datang ke gereja Dan berdoa serta menyembah Tuhan Pendek kata perubahan hidup yang drastis dan dramatis Terjadi Di pulau tersebut Orang jahat Berpindah Berubah Menjadi orang benar Bagaimana menurut Pastor Stephen? Saya percaya bahwa Yang namanya pekerjaan roh kudus itu Tidak bisa dibatasi oleh apapun Mau dimanapun Dalam kondisi keadaan apapun Itu Wujud dari kedaulatan Tuhan sendiri Di masa lalu kita mengalami Ada banyak Orang-orang yang bahkan Istilahnya dari seberang Yang sama sekali Tidak tahu menahu Tentang keberadaan Yesus Itu menerima penglihatan Dikunjungi oleh Tuhan sendiri Dan kemudian Menerima keselamatan Itu banyak terjadi Dan saya yakin Itu akan makin sering terjadi Jadi kalau kita mendengar Di pulau Apa itu? Di pulau Louis Mengalami lawatan Tuhan Orang-orang jahat Orang-orang pemabuk Kriminal Mengalami lawatan Tuhan Kita juga pernah alami di Indonesia Hanya memang seringkali kan tidak terekspos Mereka lebih terekspos Karena infrastruktur media Dan pers mereka kan lebih bagus Hanya baru-baru ini saja Sejak ada medsos Internet Tapi saya yakin itu akan menjadi sarana Yang Tuhan pakai Untuk menyebarluaskan Berita kerajaan Dengan sangat cepat Kepada sebanyak mungkin Kelompok orang Ataupun Kelompok sosial masyarakat Bahkan orang-orang yang tidak Bisa dikunjungi Orang-orang yang menutup diri Tapi kan mereka kan tetap terbuka Dengan dunia luar Lewat gadget mereka Ini akan dilawat oleh Tuhan Dengan luar biasa Kalau sampai sejauh ini Ada begitu banyak upaya Dan usaha yang dipakai iblis Untuk merusak banyak orang Lewat multimedia Hari ini saya deklarasikan Di dalam nama Yesus Saya nubuatkan multimedia yang sama Yang pernah dipakai iblis Untuk merusak banyak orang Justru akan Tuhan pakai Untuk menghadirkan lawatan roh kudus Secara dasyat Dan luar biasa Kedalam kehidupan banyak orang Kita akan mulai mendapati Ada kelompok-kelompok masyarakat Yang selama ini tertutup oleh injil Tapi mereka memiliki gadget di tangan mereka Tuhan akan melawat orang-orang tersebut Lewat gadget yang mereka miliki Lewat program-program yang Tuhan khususkan Yang Tuhan siapkan Oh saya percaya itu akan menembus Setiap batasan-batasan Yang selama ini dibangun di masyarakat Mungkin untuk sesaat Kita akan mendengar Ada begitu banyak gejolak sosial Di masyarakat Karena ada kelompok-kelompok orang Yang selama ini tertutup oleh injil Tiba-tiba mengalami lawatan injil Mengalami pekerjaan roh kudus Dan bahkan dengan terbuka Dengan berani Mereka siap menghadapi aniaya Mereka dengan terbuka Melakukan deklarasi Kami adalah orang-orang percaya Itu akan lebih banyak terjadi Itu akan semakin sering terjadi Dan aku nubuatkan Di dalam nama Yesus Engkau yang tanpa Sengaja melihat rekaman ini Engkau akan dipakai oleh Tuhan Engkau akan dijama oleh Tuhan Dan engkau akan dipakai untuk menyebar Luaskan kepada kelompok-kelompok orang Yang memang sulit untuk dikunjungi Sulit untuk ditembus Karena mereka menutup diri Tapi di dalam nama Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi itu Sedang datang Untuk memerintahkan Semua pintu-pintu gerbang yang tertutup Untuk jadi terbuka Karena raja kemuliaan itu sedang datang Tuhan semesta alam Dialah raja kemuliaan Yang sedang datang Kepada umat pilihannya Terjadilah Di dalam nama Yesus Haleluya Pester ada hal yang menarik ini Pester Ini kan dua orang Nenek-nenek begitu Pester Yang salah satunya bahkan sudah Penglihatannya sudah begitu Kabur-kabur Iya Tuhan bergerak lewat mereka Pester Ini sudah tidak lagi memandang Usia Betul Tapi apa yang sebenarnya Tuhan cari Tuhan temukan Di dalam kehidupan mereka Dan Karena begini Pester Ketika mereka pulang Hal supranatural itu terjadi Pester Di Di pulau tersebut Dimana orang-orang itu Mereka pria dan wanita Yang ada di sana itu Menangis Memohon belas kasihan Tuhan Jadi waktu di malam hari Mereka berdoa Banyak yang terbangun Penduduk setempat Iya Dan mereka menjadi Menjadi Merasa harus menjadi Orang benar Di mata Tuhan Iya Tapi dimulai dari Dua orang ini Pester Sebenarnya Apa yang Tuhan Temukan Di dalam Mereka Pester Saya percaya Terlepas dari Kondisi fisik mereka Yang sudah Semakin melemah Tapi ketika Seseorang terus hidup Dalam doa Maka manusia batinya Hanya akan semakin Bertambah kuat Nah saya yakin Dimana-mana Setiap kali ada Revival Setiap kali ada Kegerakan rohani Selalu dimulai dari Adanya Satu dua Atau sekelompok orang Yang berdoa Kenapa Karena memang Tuhan membutuhkan Ada orang-orang Yang bisa dia ajak Bekerja sama Menjadi partner Kerjanya Di atas muka bumi ini Tuhan tidak bisa Begitu saja Melakukan lawatan Menginvasi bumi ini Dengan realita Kemuliaannya Kenapa Karena Ya itu bertentangan Dengan hukum Roh yang Dia bikin sendiri Dan Tuhan tidak mungkin Mengingkari Dirinya sendiri Jadi Dia harus pakai Ada orang Di atas muka bumi ini Kenapa Yesus sebelum naik ke sorga Memberi perintah Kamu Murid-muridku Beritakan injil Kepada sekalian bangsa Emang dia gak bisa Perintah malekat Untuk memberitakan injil Kan lebih gampang Toto muncul Mengepak-ngepakkan sayap Orang semua udah langsung Sujud Bertobat Kan begitu Kenapa harus Dia utus manusia Dia utus murid-muridnya Untuk memberitakan injil Ke semua orang Ya karena Begitulah Cara kerja Tuhan Ketika Tuhan Menemukan orang Yang bisa dia pakai Dan orang itu Memberi diri Untuk dipakai oleh Tuhan Maka Alkitab pun Menuliskan Tuhan pun Akan meneguhkan Kesaksian orang tersebut Dengan tanda-tanda ajaib Dan hal-hal yang Supernatural Itu menjadi Porsi bagian kita Jadi Buat saudara yang terlibat Dalam pelayanan Harapkanlah Ada sesuatu yang besar Sesuatu yang ilahi Sesuatu yang supernatural Selalu terjadi Dalam pelayanan kita Karena saat kita Memberi diri Menjadi alat Dalam tangan Tuhan Dan ketika Tuhan menemukan kita Sebagai partner kerjanya Di atas muka bumi ini Sudah pasti Tuhan akan Menyertai kita Dengan tanda-tanda Dan hal-hal yang Supernatural Untuk membuktikan Bahwa apa yang kita Sampaikan itu Sungguh datang dari dirinya Dari Tuhan sendiri Haleluya Nah menariknya lagi Pester Ada hamba Tuhan Yang datang Ke gereja tersebut Karena memang dipanggil Untuk melihat Apa yang terjadi Dan memimpin Jalannya ibadah Kesokan harinya Pester Itu tanpa iklan Apapun Gereja sudah ramai Dengan orang-orang Bahkan Sebelum Pendetanya datang Bes-besnya Bes-bes Datang membawa Orang dari seluruh Penjuru pulau Wow Dalam kebaktian tersebut Orang-orang mulai berseru Kepada Tuhan Lalu Pendeta ini mencoba Ingin Menyudahi Kebaktian yang ada Tapi mereka tetap Stay Tinggal tetap Dan terus melanjutkan Doa Ini sebenarnya Apa yang terjadi Pester Kok bisa Sampai ini Tidak bisa lagi Dibendung Bahkan oleh seorang Pendeta sendiri Pester Ya Itulah yang seringkali Menjadi permasalahan Ya Seringkali Kegerakan rohani Itu nanti akan Berbenturan Dengan liturgi Dan manifestasi Roh agamawi Ya Semua yang berasal Dari roh kudus Otomatis Cepat atau lambat Pasti akan Berbenturan Dengan Segala Aktifitas Rutinitas Dan Aturan-aturan Yang Bersumber Dari roh agamawi Nah Di saat itu terjadi Biasanya Orang-orang yang Memegah kekuasaan Dalam ibadah Dalam gereja Para pendeta Begitu kira-kira Karena hidup mereka Dikuasai oleh roh agamawi Ya Mereka berpikir Ya Sudah Stop Sudah Jujam Ibadah Mau kurang Apa lagi Stop Sudah Nanti Break Dulu Nanti Selanjutnya Tapi ada Kondisi-kondisi Tertentu Dimana realita Tuhan Sedemikian kuat Mencengkram Hidup Seseorang Dan saat Realita Tuhan Itu Mencengkram Hidup Seseorang Atau bahkan Sekelompok orang Otomatis Kelompok orang tersebut Tidak mau Begitu saja Melepaskan Realita Tuhan Yang ada Dan itulah yang Menjadi alasan Kenapa Setelah ibadah Dibubarkan pun Itu jemaah tetap Tinggal Melanjutkan Dalam doa Melanjutkan Dalam pembacaan Firman Atau penyembahan Ya Semuanya disebabkan Karena Realita Tuhan Yang sedemikian kuat Mencengkram Menguasai hidup mereka Oh saya berdoa Seandainya Dalam kehidupan Berjemaah Dalam kehidupan Kerohanian Gereja Yang ada Ibadah boleh selesai Tapi realita Tuhan Begitu nyata Jemaah belum mau Beranjak dari kursinya Jemaah belum mau Pergi dari tempatnya Mereka terus lanjutkan Dengan doa Mereka terus lanjutkan Dengan penyembahan Oh saya percaya Hal seperti itu Akan lebih sering terjadi Akan mulai terjadi Di dalam nama Yesus Realita Tuhan Akan sedemikian Kuat mencengkram Hidup jemaat Kuat mencengkram Hidup setiap kita Dan kita akan Berlama-lama Untuk terus Menahan hadirat Tuhan Kita akan rela Berlama-lama Untuk terus Dalam doa Dalam penyembahan Karena kita ingin menahan Realita Tuhan Tetap ada di tengah-tengah kita Terjadilah Di dalam nama Yesus Haleluya Ketika Pastor Sivan Berdoa tadi Saya seperti melihat Momen tersebut Kayak sedikit lagi Semakin dekat Semakin dekat Ini apakah Roh Kudus Akan mengambil Ali tiap kali Ibadah Pastor Di dalam dunia Kekristenan Ada beragam jenis gereja Mulai dari gereja suku Sampai internasional Gereja penyembahan Sampai kesembuhan Gereja kecil Sampai megacur Semua berupaya menarik datangnya jemaah Mulai dari memperindah gedung gereja Atau terlihat mewah Setelah konser dunia Merikrut pemain musik Dan penyanyi profesional Mengundang artis Bahkan komedian Ada banyak upaya Dan dana dicurahkan Untuk hal tersebut Namun sayangnya Semua difokuskan Hanya untuk menarik Datangnya jiwa-jiwa Di dalam ibadah Bukan untuk menghadirkan Realita Tuhan Lalu bagaimana pola Tuhan Atas gerejanya Yang seharusnya dibangun Di akhir zaman ini Sebab tanpa gereja terbangun Sesuai pola sorga Maka Tuhan tidak berwajiban Untuk mencurahkan kemuliaan Temukan semua jawabannya Di dalam buku Pola gereja Akhir zaman Yang ditulis oleh hambanya Pastor Stephen Agustinus Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami Di nomor 0896 8088 8929 Atau di nomor 0817 4927 954 Saatnya gereja Tuhan Kembali pada tujuan aslinya Yaitu menjadi institusi Kerajaan yang membawa Pengulihan dan menggenapkan Semua rencana Tuhan Di muka bumi Ketika Pastor Stephen Berdoa tadi Saya seperti melihat Momen tersebut Kayak sedikit lagi Semakin dekat Semakin dekat Semakin dekat Ini apakah Roh Kudus Akan mengambil Ali tiap kali Ibadah Pastor Saya percaya Roh Kudus Yang selama ini Pakai tanda kutip Minta maaf Hanya sekedar Dijadikan sebagai Figuran Karena yang Jadi pemain utamanya Kan pendetanya Roh Kudusnya Cuma dijadikan Sebagai figuran Tukang stempel Ini Kotbah diurapi Ini Mujizat betul terjadi Nah Akan sekali lagi Terjadi perubahan Dimana Roh Kudus Akan menjadi Pemeran utama Dan para pendeta itu Cuma jadi figuran saja Saya percaya Akan ada Masa Dimana Ketika seorang Pemimpin pujian Membawa jemaat Menaikan penyembahan Mengagungkan Tuhan Realita Tuhan Begitu nyata Sudah waktunya Apa namanya Pendeta kotbah Tapi realita Hadirat Tuhan Roh yang menyembah Itu masih terus Mencengkerah Menguasai Sehingga akhirnya Ya Kesulitan kotbah Juga itu Kalaupun dipaksakan Diserahkan ke pendeta Pendetamu kotbah Oh Realita Tuhan Yang sedemikian Kuat mencengkeram Akan mengkondisikan Si pendeta Tidak bisa kotbah Hanya bisa mengajak Jemaat terus Menyembah 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 Dan perubahan Hidup pun akan terjadi Akan ada Banyak peristiwa Yang engkau dengar Dimana Momen-momen Ibadah Tiba-tiba Diambil Alih oleh Roh Kudus Bahkan saat kita Kumpul-kumpul Acara keluarga Mungkin Arisan Mungkin Kumpul-kumpul Yang lain Tiba-tiba Roh Kudus Akan datang Mengambil Alih Suasana yang ada Sehingga Orang-orang yang Bersangkutan Mengalami zaman Tuhan Mengalami perubahan Hidup Secara nyata Saya yakin Itulah yang Akan terus terjadi Sama seperti Yang ditulis Dalam kitab Kisah para rasul Petrus lagi Ngobrol Dia bukan Kotbah tentang Apa Injil kerajaan Dia cuma lagi Mencoba menjelaskan Kepada Kornelius Dan tiba-tiba Roh Tuhan Dicurahkan Atas keluarga besar Kornelius yang ada Sehingga dari Percakapan biasa Tiba-tiba berubah Jadi KKR Wah Istilahnya begitu Itu akan banyak terjadi Aku membuatkan Di dalam nama Yesus Itu akan banyak terjadi Di Indonesia Sini Haleluya Terjadilah Aku meteraikan Benih ini Dan ini Tumbuh Menghasilkan Buah seratus Kali lipat Realita Kedalatan Tuhan Dimanifestasikan Dalam Dan lewat Kehidupan Setiap orang Percaya Terjadilah Di dalam nama Yesus Haleluya Menarik sekali tadi Pastor Chiffon Berkata bahwa Hamba-hamba Tuhan Dalam ibadah Nanti akan menjadi Figuran Ya Pribadi Roh Kudus lah Yang memang akan Muncul disana Dengan sangat Nyata Karena memang Begitulah seharus ya Begitulah seharus Dimana dia adalah Tuhan Ya kita adalah hamba Betul Tapi saat ini Sepertinya kondisi tersebut Terbalik-balik Begitu ya Pastor Tuhan akan sekali lagi Bergerak Yes Tuhan sekali lagi Akan bergerak Tapi lewat apa Yang Roh Kudus Kerjakan Secara ilahi Dalam kedaulatannya Ini memang akan Selalu memunculkan Adanya orang-orang Tertentu Yang kemudian Diberi mandat Oleh Tuhan Untuk melanjutkan Dan memimpin Kegerakan yang ada Nah Seharusnya Orang tersebut Berfokus Untuk membangun Pola kehidupan Ilahi Pola kehidupan Supernatural Dalam hidup Setiap jemaat Atau orang-orang Yang mengikuti dia Sehingga Kegerakan ini Akan naik Dimensi yang berbeda Bukan cuman Ibadah Selama ini Saya mendapati Kalau kita Bicara tentang Lawatan Tuhan Revival Itu selalu Konotasinya Ibadah Nah Tapi Tuhan Mengendaki Ini bukan cuman Ngumpul Ibadah Itu hanya Menjadi Triggernya saja Setelah itu Harus berfokus Membangun Pola hidup Ilahi Pola hidup Supernatural Dalam hidupan Jemaat Supaya hal-hal Supernatural ini Bukan cuman terjadi Dalam ibadah Lewat orang-orang Tertentu yang Diurapi Tapi akan terjadi Dalam hidupan Sehari-hari Lewat setiap Individu jemaat Bayangin Kalau misalkan Iblis itu Digambarkan Kayak pemadam Kebakaran Lalu Kebangunan Rohan itu Seperti Kebakarannya Apinya Apinya Bayangin Kalau kemudian Api ini Mular Kesana Kesini Kesana Kesini Kesana Kesana Kes timur Barat Utara Selatan Lahkan Pemadam Kebakarannya Yang pusing Bahkan Mungkin Pemadam Kebakarannya Akan ikut Kebakaran Terbakar Terkepung Oleh api Nah Begitulah Seharusnya Kalau cuman Ada satu tempat Yang mengalami Lawatan Tuhan Ada revival Di satu tempat Gampang aja Iblis Susupkan Gosip aja Itu api Kebangunan Rohan ini Bisa padam Disusupkanlah Roh Ambisi Saja Dalam Hidupan Beberapa Orang Yang melayani Itu otomatis Kebangunan Rohan ini Bisa padam Dengan cepat Tapi Kalau disini Terjadi Disana Terjadi Disana Terjadi Wah Udah Nggak sempat lagi Sudah Iblis Akan Betul-betul Terpojok Dan Habis Terbakar Pekerjaannya Keberadaannya Akan Betul-betul Diancurkan Dengan Pekerjaan Saya jadi Teringat Pester Momen-momen Tiap kali Ibadah Yang Pester Sivan Pimpin Tiap kali Event Yang ada Itu terkadang Tidak Liturgis Begitu Pester Ada yang Terkadang Pester Sivan Khotbah dulu Baru nyembah Adang-kadang Nyembah Ditunggu-tunggu Khotbahnya Nggak ada Terus Nyembah Dan ada Satu momen Saya ingat Pester Sivan Berbicara terus Dari jam 8 pagi Pester Satu event Sudah lampau Sampai jam 3 sore Dan bagaimana Saya memperhatikan Orang yang duduk Juga tidak Gelisah Tapi terus Mengikuti Pergerakan Roh yang ada Dan sesuatu Perubahan terjadi Dalam hidup mereka Begitukah Seharusnya Pester Ya Saya percaya Kalau roh kudus Mulai bekerja Maka Ada tujuan Dan agenda Yang dia ingin raih Itu Poinnya sebenarnya Di situ Poinnya Nah selama agenda Atau tujuan Yang Tuhan Sudah tetapkan Belum terrealisasi Ya dia akan terus Push Push Dorong Terus bekerja Terus bekerja Sampai itu terwujud Begitulah seharusnya Kita sebagai Mbak-Mbak Tuhan Mencermati Atau memaknai Pelayanan Ibadah Yang ada Dalam setiap Ibadah Tuhan itu Punya agenda Nah mari kita Belajar cari tahu Apa agenda Tuhan Untuk jemaat Di saat ini Di dalam momen Ibadah kita saat ini Itu yang harus kita kejar Kalau itu sudah terwujud Sudah kita boleh bubar Setelah selesai Nanti break dulu Nanti akan ada Session berikutnya Nanti ada agenda Tuhan lain lagi Yang harus kita Wujudkan Itu yang harus Terus kita lakukan Dan itu yang Pastor Sifon Lakukan Itu yang terus Coba lakukan Setiap kali Saya memimpin Ibadah Pester ada hal Yang menarik lagi Pester di pulau Lewis ini Di Skotlandia Jadi Ada momen Lain dimana Lebih dari Seratus Anak muda Yang sedang Menghadiri Pesta Danza Tiba-tiba berhenti Mereka tidak Sedang memikirkan Tuhan Tetapi tiba-tiba Tuhan seperti Turun Roh kudus Tercura di sana Musik pun berhenti Dan seketika Aula dimana Mereka berpesta Itu kosong Mereka berlari Ke gereja Seperti orang Yang melarikan Diri Begitu Dari wabah penyakit Begitu Agresifnya Meninggalkan Kehidupan lama Masuk ke dalam Gereja Kita tahu bersama kan Pester Anak-anak muda itu Ya mungkin Dari dulu kali Pester Agak sulit Untuk Dijangkau Tapi melalui Momen lawatan Tuhan ini Tanpa ada Brosur Tanpa ada Iklan multimedia Pester Tanpa dipaksa-paksa Tanpa dipaksa-paksa Dan seketika Menyerahkan hidup Kepada Tuhan Rumusannya apa Ini sebenarnya Pester Kalau kita mencoba Mengenali Cara kerja Tuhan Dan kita mencoba Mengenali dimensi rohani Yang ada Sebetulnya Kalau kita terus Doa Kita terus Deklarasi Ini seperti Apa namanya Embun Yang terkumpul Di atas Awan-awan Sampai titik tertentu Embun itu Tidak bisa ditahan Di atas lagi Itu akan tercurah Ke bawah Bahkan Tuhan Tuhan pernah memberikan Pemahaman Kepada saya Seperti ini Masih ingat ketika Di Gunung Merapi Terjadi letusan Itu ada Yang disebut Wedus gembel Itu dari Dalam Apa namanya Dari dalam Perut bumi Seperti keluar Apa namanya Kayak awan panas Kayak awan Sebetulnya itu Adalah Uap Dari panas Bumi yang ada Yang mungkin Ribuan derajat Celcius Yang keluar Dan kemudian Menggumpal Lalu kemudian Bergerak meluncur Dari atas Turun ke bawah Sebelum pada akhirnya Kemudian memudar Dan hilang Nah Saya itu belajar Sesuatu Kalau kita terus Doa Menggedor Pintu sorga Itu dari sorga Dari ruang tahta Itu kayak dilepaskan Wedus gembelnya Realitas Hadirat Tuhan Yang sedemikian Bekat Realitas Kemuliaan sorga Yang sedemikian Dasyat Itu kayak Dilepaskan Sebagian Dari ruang tahta Bergerak Di satu Ibadah Atau di satu Lokasi tertentu Nah orang-orang yang ada Di sana Wow Sudah Itu pasti Sudah langsung Kelepek-kelepek Karena jamahan Tuhan Nah Yang kita butuhkan Juga seperti itu Betul-betul Dari campur Tangan Tuhan Kedaulatan Tuhan Dia dari ruang tahta Melepas Sebagian dari Seklumit lah Dari realita Hadiratnya Realita Kemuliaannya Istilah bahasa Inggrisnya bagus The manifested Presence of God Namanya hadirat Tuhan itu kan Memiliki ada banyak Level dan tingkatan Nah ini levelnya Level Yang dimanifestasikan Seperti yang ditulis Dalam Alkitab Pada waktu Salom Mendedikasikan Bait suci Itu kan Alkitab cerita Tuhan turun Memenuhi Baitnya Dalam bentuk Gumpalan Gumpalan Awan padat Itu Imam-imam Tidak bisa berdiri lagi Karena gumpalan Awan itu Sedemikian Padat Seperti Ada unsur Istilahnya apa Ada unsur-unsur Lahiriah Yang ikut Menyertai Menyebabkan Imam-imam itu Sampai tertelungkup Tersujud Dan tidak bisa Bergerak Kayak ditekan Begitu rupa Kayak kita Ketindian Tembok Gimana sih rasanya Ini ketindian Hadirat Tuhan Sehingga Alkitab bilang Itu imam-imam Tidak bisa lagi Melanjutkan Pelayanan mereka Nah realita Tuhan yang seperti itu Itu akan Mulai terjadi Akan mulai Bermanifestasi Saya yakin Itulah Yang Tuhan akan Lakukan lebih sering Di tengah-tengah Ibadah Yang ada Di Indonesia Haleluya Ini lawatan Tuhannya Benar-benar Masuk ke dalam Hidup sehari-hari Karena begini Pester Disini ditulis Minuman Toko Rumah-rumah Minuman keras itu Ditutup Dan ibadah-ibadah itu Justru adanya Jadinya di rumah Pester Dan Pertemuan doa itu Jadi banyak Dihadiri orang Bahkan Polisi berkata Pester Banyak sersan Yang dilawa Tuhan Menjadi takut Akan Tuhan Itu efeknya Benar-benar Ngalamin Sangat Rubahan Sangat nyata Saya yakin Ini akan Dimulai Dari sebuah Gelombang Roh takut Akan Tuhan Atau roh cinta Akan Tuhan Lebih tepatnya Tapi dari roh cinta Akan Tuhan Yang terus Dinaikkan Dari hati Orang-orang Percaya Ini akan Mengakibatkan Dari sorga Ada respon Dia mencurahkan Tuhan akan mencurahkan Roh Rasa Butuh Tuhan Dalam hidup Banyak orang Itulah yang akan Membuat orang Sampai berteriak Berseru Berani Menghadapi Konsekuensi Aniaya Seperti Apapun Karena buat mereka Loh kalau ini Tidak terpenuhi Hidupku itu Kosong Dan menderita Hanya bisa terpenuhi Apa Kalau saya ketemu Dengan Tuhan Kalau saya menjadi Ciptaan baru Dibawa terhubung Dengan ketuhanan Yesus Dibawa terhubung Dengan keberadaan Bapak Di sorga Baru Ini rasa Butuh akan Tuhan itu Seperti terpuaskan Ya Tapi Itu pasti akan Mengundang Pekerjaan roh kudus Yang lebih Dasyat lagi Sehingga Sebagai akibatnya Orang-orang yang Pernah mengalami Lawatan Tuhan Pasti akan Dipakai Tuhan Dengan luar biasa Karena Hidup mereka itu Sudah kayak Mengalami Transformasi Perubahan Begitu rupa Sehingga menjadi Kayak Mahnet Ya Kalau Mahnet Ketemu dengan Semua unsur-unsur Yang berbau besi Kan seperti Unsur besi itu Nyedot Tersedot Nah Hidup kita itu Akan dibuat Kayak Mahnet Sehingga Unsur-unsur Sorga itu Seperti Ditarik Datang Ketengah-tengah Hidup kita Dan otomatis Dengan siapa Kita berinteraksi Mereka akan Mengalami Ada efek Juga Samalah Kalau Kayak Misalkan Kita Ada di Sebuah ruangan Lalu Kemudian Kita Mendapati Ada satu Alat Yang mungkin Kita sebut Dengan istilah Apa ya AC Tapi selama ini Kita lihat AC yang nempel Di dinding Ini Sekarang AC-nya portable Lalu Dihembuskan Udara dingin Lewat AC portable Kita yang Awalnya ada Dalam ruangan Dan mungkin Merasa panas Seketika kita Akan langsung Merasakan Kesejukan Nah Hal yang sama Akan Tuhan Lakukan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Banyak orang Di atas Muka bumi Ini Tuhan akan Pakai hidup Orang-orang Percaya Itu jadi Kayak AC Portable Yang bisa Dipindah-pindah Inilah yang Saya sebut Sebagai The mobile Press Apa namanya Carrier Presence of God Pembawa Realita hadirat Tuhan yang mobile Yang bisa dipindah-pindah Nah kita ini kan Memang berinteraksi Dengan Si A Si B Si C Nah saat kita Berinteraksi Dengan Si A Kita menjadi Kayak AC portable Tadi Menghadirkan Hembusan Sorga Ketika kita Ketemu dengan Si B Kita akan Berfungsi menjadi AC portable Yang sama Mengembuskan Aliran Sorga Dan otomatis Orang yang sedang Dalam keadaan Terikat Karena ada Realita Tuhan Akan alami Kelepasan Orang-orang yang Selama ini Ada dalam Tekanan Ketika bertemu Dengan realita Tuhan Alami Kelepasan Dan orang-orang yang sakit Sekalipun Secara fisik Sudah Betul-betul Sakit Ketika Dipertemukan Dengan realita Tuhan Saya yakin Akan terjadi Mujizat Kesembuhan Di sana Karena saya mau Deklarasikan Dan saya mau Nubuatkan Waktunya sudah Tiba Berbagai perkara Supernatural Akan terus terjadi Dalam kehidupan Gerejanya Dalam kehidupan Setiap orang Percaya Dan lewat Setiap orang Percaya Akan terjadi Berbagai lawatan Tuhan Akan terjadi Berbagai terobosan Rohani Akan terjadi Berbagai Pertobatan Ilahi Akan terjadi Begitu banyak Hal-hal Supernatural Hal-hal Ilahi Dalam kehidupan Orang-orang Yang berinteraksi Dengan orang Percaya Terjadilah Di dalam Nama Yesus Haleluya Amen Amen Hati saya Bergelora Menyampaikan Pesan Nubuatan ini Karena itulah Yang saya tahu Akan Tuhan Lakukan Di tengah Haleluya Tadi saya Seperti Berimajinasi Begitu Pesan Dimana Waktu kita Berinteraksi Dengan orang Itu Hawa yang Keluar Itu Hawa Kerajaan Sorga Kebenaran Damai Sejahtera Sukat Sukat Cita Itu yang Memerdekakan Hidupan Banyak orang Itulah Yang akan Terjadi Dan Pasti Terjadi Amin Nah Pesan Saya ini Lagi baca Kitab Injil Pesan Saya menemukan Satu kisah Yesus Membawa Tiga murid Itu ke Gunung Lalu Disana Ada Elia Musa Dan Yesus Yang Berinteraksi Sampai Tiga murid Ini Sampai Ingin Membuatkan Tenda Begitu Pesan Itu Apakah Disebut Kesadaran Kebutuhan Akan Tuhan Akan Muncul Ketika Ada Interaksi Supranatura Kehidupan Orang Percaya Atau Kekristenan Adalah Suatu Perjalanan Iman Yang Memiliki Tujuan Pasti Bukan Sekedar Jalan-Jalan Rohani Yang Tidak Ada Arah Tujuannya Sebab Tuhan Telah Menetapkan Destiny Ilahi Bagi Gerejanya Yakni Memanifestasikan Kesatuan Pelayanan Tubuh Kristus Untuk Memulihkan Segala Sesuatu Dan Mempersiapkan Kedatangan Kristus Sang Raja Yang Akan Memerintah Dan Mengembalakan Bangsa-bangsa Bersama Gerejanya Yang Adalah Tubuh Kristus Melalui Buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-bangsa Perjalanan Iman Kita Semakin Diperlengkapi Dan Diteduhkan Sehingga Kita Tidak Akan Mudah Diombang Ambingkan Pada Kehidupan Melainkan Kekuatan Iman Kita Makin Bertambah Puku Kuat Dan Perkasa Untuk Informasi Buku Anda Dapat Menghubungi Kami Di Nomor 0896 8088 8929 Atau Di Nomor 0817 4927 954 Kehadiran Buku Ini Sekaligus Menjadi Trilogi Message Kerajaan Tentang Keberadaan Gereja Tuhan Di Akhir Zaman Setelah Sebelumnya Telah Diterimikan Buku Yang Berjudul Pola Gereja Akhir Zaman Dan Menuju Kebenuan Kristus Buku Buku Ini Akan Menjadi Patokan Perjalanan Iman Orang Percaya Dimana Tuhan Akan Membawa Kita Mengenapi Rencananya Seperti Yang Telah Dinubuatkan Dalam Kitab Wahyu 12 Inilah Masa Hari-hari Yang Penuh Kuasa Dan Pemuliaan Sorgawi Akan Menyertai Perjalanan Gereja Tuhan Menuju Pengenapan Rencananya Tadi Saya Seperti Berimajinasi Begitu Pastor Dimana Waktu Kita Berinteraksi Dengan Orang Itu Hawa Yang Keluar Itu Hawa Kerajaan Sorgai Kebenaran Damai Sejahtera Sukacita Itu Yang Memerdekakan Hidup Banyak Orang Itulah Yang Akan Terjadi Dan Pasti Terjadi Saya Lagi Baca Kitab Injil Saya Menemukan Satu Kisah Yesus Membawa Tiga Murid Itu Ke Gunung Lalu Disana Ada Elia Musa Dan Yesus Yang Berinteraksi Sampai Tiga Murid Ini Sampai Ingin Membuatkan Tenda Begitu Apakah Disebut Kesadaran Kebutuhan Akan Tuhan Akan Muncul Ketika Ada Interaksi Supranatural Saya Percaya Bahwa Dalam Kehidupan Setiap Kita Ini Ada Unsur Tuhannya Karena Ketika Tuhan Menciptakan Manusia Tuhan Membentuk Dari Depu Tanah Dan Kemudian Dia Menghembus Kanava Sidupnya Nah Jadi Di Dalam Diri Setiap Manusia Itu Sudah Ada Unsur Tuhan Unsur Butuh Tuhan Nah Unsur Tuhan Inilah Yang akan Membawa Kita Merasakan Adanya Kebutuhan Untuk Bertemu Dengan Tuhan Adanya Kebutuhan Untuk Terhubung Dengan Realita Tuhan Nah Permasalahannya Keduniawian Dosa Keagamawian Itu menjadi Penghambat Untuk Unsur Tuhan Dalam diri Kita Itu Menggerakkan Kita Untuk Mencari Tuhan Nah Ketika Petrus Melihat Yesus Berubah Bentuk Lalu Ada Musa Dan Ada Elia Bercakap Ini portal Rohani Terbuka Bapak Di sorga Mengutus Musa Mengutus Elia Untuk Meneguhkan Yesus Akan Perjalanannya Menaik Ke kayu Salib Dan Mengalahkan Maut Lalu Kan Murid-murid Yang ada Di atas Gunung Waktu itu Berbicara Wah Ini luar Biasa Yuk Kita Bikin Kemah Nah Ini Masalahnya Ketika Terjadi Sesuatu Yang Ilahi Orang Itu Kecenderungannya Berhenti Di Sana Hanya Untuk Menikmati Saja Bikin Kemah Inilah Yang Menjadi Permasalahan Kenapa Ada Banyak Movement Berubah Jadi Monumen Tapi Yesus Tidak Mau Kita Ini Terjebak Untuk Bikin Kemah 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 Denominasional Yang Namanya Denominasi Itu Zaman Dulu Denominasi Apapun Organisasi Gereja Apapun Di Zaman Dulu Itu Adalah Sebuah Kegerakan Di Masanya Di Generasinya Hanya Permasalahannya Sang Pemimpin Kegerakan Ini Tidak Berhasil Menduplikasi Roh Kegerakan Dalam Hidup Generasi Kedua Dari Kepemimpinannya Sehingga Seringkali Dari Generasi Kedua Atau Generasi Ketiga Sudah Akan Berhenti Tidak 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 Kegerakan Lagi Kenapa Itulah Kecenderungan Manusia Selalu Pengen Bikin Kemah Selalu Pengen Memaintain Apa yang Sudah Ada Sementara Tuhan Itu Progresif Selepas Dari Manifestasi Kemuliaan Sorga Yesus Dipermuliakan Berubah Bentuknya Jadi Berkilauan Sedemikian Rupa Al-Ghita Menuliskan Yesus Ajak Tiga Muridnya Itu Turun Kebawah Turun Gunung Karena Ada Anak Bisutuli Yang Harus Disembuhkan Di Bawah Nah Inilah Yang Harus Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Jangan Pernah Mencoba Untuk Berhenti Setelah Ada Lawatan Tuhan Setelah Ada Terjadi Kegerakan Roh Jangan Berhenti Apalagi Kita Terus Mencoba Mengkapitalisasi Dengan Bikin Ibadah Bikin Ibadah Bikin Ibadah Terus Harusnya Yang Terjadi Kita Bangun Pola Kehidupan Supernatural Pola Kehidupan Ilahi Apa Tujuannya Supaya Perkara-perkara Ilahi Dan Perkara Supernatural Yang Terjadi Dalam Ibadah Itu Akan Bisa Terus Kita Bawa Dalam Hidup Sehari-hari Jika Saat Kita Berinteraksi Dengan Banyak Orang Ini Kehidupan Sehari-hari Orang Akan Terus Dipengaruhi Dengan Perkara-perkara Sorgawi Yang Kita Bawa Ada Banyak Bagi Tanda Kutip Anak Bisutuli Di Luar Sana Yang Membutuhkan Keberadaan Kita Untuk Memerdekakan Mereka Jangan Sampai Kita Kemudian Hanya Sibuk Nyanyi Kuingin Tetap Disini Menikmati Hadirat Mu Ya Tidak Salah Tidak Salah Tapi Mari Kita Membangun Dasar Berpikir Dan Dasar Keyakinan Kita Fungsikan Tubuh Kita Ini Seperti Aki Kering Yang Kalau Sudah Dicas Begitu Penuh Kapasitasnya Dicopot Ini Punya Otoritas Dan Kuasa Sehingga Ketika Ada Apa Katakanlah Mesin Atau Apapun Yang Butuh Digerakkan Colokkan Dengan Aki Kering Ini Akan Ada Aliran Kuasa Ada Aliran Yang Memberi Kehidupan Sehingga Apa Yang Harus Digerakkan Itu Akan Mulai Bergerak Nah Kita Pun Sama Kita Ini Dibilang Oleh Tuhan As Garam Dunia Terang Dunia Kita Ini Baid Dari Roh Kudus Pastikan Hidup Kita Seperti Aki Kering Saat Doa Pribadi Saat Penyembahan Kita Menyerap Semua Yang Ilahi Yang Dari Sorga Kita Menyerap Seluruh Keberadaan Kehidupan Roh Yang Tuhan Hadirkan Lewat Doa Doa Yang Ada Simpan Dalam Hidup Kita Lalu Ketika Kita Mulai Berinteraksi Dengan Orang Lain Nah Ini Kita Tularkan Ini Kita Alirkan Keluar Sehingga Hidup Mereka Yang Mati Dihidupkan Kembali Lewat Kuasa Kebangkitan Kristus Kehidupan Banyak Orang Itu Sudah Banyak Yang Mati Sudah Kayak Zombie Karena Kuasa Dosei Mencengkeram Hidup Orang Tapi Kita Akan Membawa Kehidupan Kristus Dan Kehidupan Selalu Lebih Berkuasa Lebih Kuat Lebih Hebat Dari Roh Maut Dari Kematian Jadi Kita Bisa Berinteraksi Dengan Orang Yang Lagi Stres Lalu Sementara Kita Berkata Kata Ini Roh Kebangkitan Dalam Diri Kita Akan Bisa Kita Transmit Kita Keluarkan Mulai Mempengaruhi Orang Itu Sembuh Dari Stres Orang Yang Lagi Sedih Berdukacita Ketika Bercakap Cakap Dengan Kita Ada Roh Ucapan Syukur Ada Roh Sukacita Yang Menyeruak Keluar Menjama Hidupnya Memerdekakan Orang Itu Dari Kesedihan Dan Dukacita Lu Itulah Yang Namanya Lawatan Tuhan Itu Yang Tuhan Akan Kerjakan Sebagai Bentuk Lawatan Di Indonesia Ibadah Ibadah Lawatan Tuhan Itu Hanya Sebagai Trigger Belakang Tapi Yang Tuhan Akan Lakukan Lebih Lanjut Adalah Lewat Kehidupan Sehari Hari Kita Saat Kita Berinteraksi Dengan Orang Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Ini Kayak Bom Yang Siap Diledakkan Menghancurkan Pekerjaan Iblis Setiap Kali Ditemui Katakanlah Kita Ketemu Orang Orang Itu Lagi Sedih Loh Apa Yang Menjadi Penyebab Dia Sedih Itu Adalah Pekerjaan Roh Jahat Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Berfungsi Jadi Bom Rohani Dunamos Dunamis Ada Kuasa Roh Kudus Yang Bekerja Dalam Hidup Kita Lepaskan Kuasa Kehidupan Roh Menghancurkan Semua Dukacita Dan Kesediaan Dalam Hidupnya Memberi Diadami Sejahtera Ilahi Nah Apa Itu Bom Rohani Dan Itulah Yang Tuhan Akan Lakukan Lewat Setiap Saudara Sebagai Orang Orang Percaya Hal Llu Terjadilah Atasmu Di dalam Nama Yesus Hal Itulah Lawatan Tuhan Yang Sejati Masuk Dalam Hidup Sehari-hari Ya Peser Saya Sepanjang Peser Berbicara Tadi Kayak Muncul Disini Wahyu 21 Terus Momen Itu Kayaknya Dikit Lagi Benar-benar Akan Kita Alami Disa Dimunculkan Tuhan Sebagai Kota Allah Dimunculkan Sebagai Kemah Allah Dan Lewat Keberadaan Kita Sebagai Kemah Allah Kita Menuliskan Tuhan Akan Menghapuskan Segala Air Mata Semua Dukacita Pekerjaan Iblis Kuasa Dosa Kuasa Maut Dihancurkan Lewat Keberadaan Kita Sebagai Orang Percaya Yang Terhubung Dengan Realitas Orga Haleluya Kemah Itu Harus Ada Di Antara Mereka Yes Ada Di Antara Umat Orang Orang Manusia Yang Ada Di atas Muka Muka Ya 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 Nah Pester Untuk Yang terakhir Pester Hal Apa Yang Mesti Kita Bangun Secara Spesifik Kayak Tadi Pester Bilang Harus Ada Gaya Hidup Yang Terbangun Sebagai Bait Rokudus Untuk Ibaratnya Menampung Lawatan Tuhan Ini Secara Alami Secara Pribadi Gaya Hidup Apa Pester Secara Spesifik Yang Kita Bisa Saya Percaya Ini Gaya Hidup Perenungan Firman Doa Dan Penyembahan Karena Tuhan Mengajar Saya Seperti Ini Kalau Kita Ingin Terus Hidup Dalam Dimensi Supernatural Kita Harus Membangun Gaya Hidup Doa Kita Harus Membangun Gaya Hidup Seorang Penyembah Sehingga Dimanapun Kita Berada Apapun Aktivitas Kita Kita Terus Terhubung Dengan Realitas Tuhan Gaya Hidup Seorang Pendoa Itulah Yang Menjadi Penghubung Utama Antara Diri Kita Dengan Dimensi Supernatural Atau Realita Tuhan Tersebut Nah Seringkali Kita Punya Persepsi Doa Itu Kita Lipat Tangan Doa Itu Tidak Salah Itu Memang Perlu Juga Kita Lakukan Tapi Ada Sebuah Dimensi Doa Yang Lain Yang Harus Kita Bangun Juga Dalam Diri Kita Yaitu Doa Sebagai Wujud Percakapan Sehari Hari Antara Kita Dengan Tuhan Jadi Kita Cerita Sambil Kita Mungkin Nyetir Mobil Atau Apa Kita Terus Membangun Kesadaran Akan Realita Tuhan Dalam Diri Kita Kalau Kita Berkata Kata Dia Pasti Dengar Kalau Kita Berkata Kata Dia Pasti Merespon Nah Yang Harus Kita Lakukan Adalah Kita Ngomong Bicara Ceritakan Detail Kehidupan Yang Kita Alami Dan Sesekali Kita Minta Tuhan Memberi Pendapat Sesekali Itulah Yang Tuhan Akan Pakai Untuk Berbicara Kepada Kita Dan Setiap Firman Yang Tuhan Berikan Itu Harus Kita Jadikan Pegangan Taati Setiap Arahan Yang Ada Ikuti Setiap Tuntunan Yang Tuhan Beri Dan Sorga Akan Terus Terbuka Atas Hidup Kita Hal Hal Baik Pemirsa Saya Yakin Lawatan Tuhan Di episode Ini Takaran Realita Tuhan Di episode Ini Akan Berlanjut Di episode Nantinya Terus Nantikan Frekuensi Sorga Be Akurat And Stay Connected